Semakin menurutnya angka positif COVID-19 membuat Kabupaten Malinau kian stabil. Meski dilakukan secara terbatas, sejumlah aktivitas masyarakat kini mulai kembali normal. Dalam sistem pendidikan pun, pemerintah Kabupaten Malinau mencanangkan mengaktifkan kembali sistem pembelajaran tetap muka mulai selasa 7 September. Bupati Malinau Wempi Wemawa mengatakan, sistem PTM siap dilakukan setelah melewati persiapan-persiapan yang cukup panjang. Dalam penerapan, sekolah-sekolah yang melakukan PTM menerapkan protokol kesehatan secara ketat. PTM terbatas pun akan dilakukan di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, dan Kecamatan Mentara. Selain itu, dalam waktu dekat pihaknya juga akan percepat penyaluran vaksin kepada para peserta didik, di mana nantinya Pemda akan melakukan sosialisasi penyaluran vaksin ke masing-masing sekolah. Wempi mengimbau agar semua pihak dapat saling memperhatikan dan menaati protokol kesehatan saat PTM. Pembelajaran tatap muka terbatas akan kita mulai secara khusus untuk 4 kecamatan, Malinau Barat, Mentara, Malinau Kota, dan Malinau Utara. Nah, itu semua setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi dan masukan dari semua pihak, termasuk dari para didik, wali-wali kelas, orang tua, termasuk komite sekolah, termasuk dari murid. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Fureng Elisa Mau menjelaskan, jika pihaknya siap untuk melakukan PTM, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan diskusi bersama tenaga pendidik, komite sekolah, dan orang tua siswa. Ia juga menjelaskan, jika dalam suatu daerah masuk dalam kategori zona hijau, namun tidak didukung oleh orang tua siswa maupun komite sekolah, pihaknya pun tidak akan mengambil kebijakan pembelajaran tetap muka. Kami juga dari Dinas Pendidikan dan Pengawas juga melakukan monitor-monitor ke semua satuan pendidikan untuk melihat kesiapan. Nah, bagi satuan pendidikan yang tidak siap untuk menyiapkan tadi sarprasnya tadi itu, sarpras kesehatan itu, kita tidak izinkan untuk dibuka pembelajarannya tadi. Hadi Aris Iskandar melaporkan.